Pemirsa Pemerintah Provinsi NTT siap menyambut gelaran Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 yang salah satu side event digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kadis Parekraf Provinsi NTT mengatakan persiapan dan pembenahan terus dilakukan pemerintah. Berbagai persiapan terus dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi NTT, dan Kebupaten Manggarai Barat menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20. Meskipun kegiatannya berpusat di Bali, namun Kota Labuan Bajo juga menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTTG20. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan saat ini persiapan terus dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi NTT, Pemerintah Kebupaten Manggarai Barat, dan Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo dalam menyambut event G20 ini. Nah, segala kesiapan-kesiapan untuk menuju kegiatan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kemudian bersama Pemerintah Provinsi, bersama dengan Pemerintah Kebupaten, dan juga dengan Badan Otorita Labuan Bajo Flores. Nah, Pemerintah sudah membangun infrastruktur, membangun akomodasi, amenitas, dan juga membangun kesadaran masyarakat Manggarai Barat khususnya, dan juga masyarakat Flores secara keseluruhan, untuk menerima kegiatan ini sebagai sebuah kegiatan yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi pemerintah masyarakat Indonesia, masyarakat RTT, terkhusus masyarakat di Labuan Bajo. Salah satu anggota DPRD NTT, Dapil Manggarai Raya berharap, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat bisa menerima dan memanfaatkan momen KTT G20 dengan baik untuk kemajuan pariwisata NTT. Ya, yang pasti G20 ini menghadirkan petinggi dunia untuk berbagai macam kegiatan yang terkonsentrasi di Bali. Tetapi setelah Bali ada beyonnya, artinya di luar Bali itu Labuan Bajo juga salah satu tempat yang menjadi pusat pertemuan-pertemuan. Nah, dengan demikian, Labuan Bajo secara umum persiapan terutama infrastruktur dasarnya menjadi pelayanan utama, kita sebagai anggota DPR merasa puas karena pemerintah pusat dengan intervensinya, lalu kesiapan provinsi dan kabupaten juga dengan berbagai macam intervensinya. maka saya pikir layak itu menjadi salah satu pusat pertemuan G20. Ada pun penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang salah satu lokasi gelarannya di Labuan Bajo ini akan berlangsung pada bulan November 2022 mendatang. Dari Kupang, Oktobera, Tim Ainews melaporkan.